Halo, selamat malam. Selamat malam, Miss. Selamat malam, Miss. Oke, apa kabar semuanya? Baik, Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Structure, kita akan mulai dengan yang A. Hari ini kita ke simple sentence aja. Nah, kita ke simple sentence. Apa itu, teman-teman, simple sentence? Yang namanya simple sentence itu hanya terdiri dari satu subject dan satu verb. Seperti itu ya. Ketika nanti subject dan verbnya ada banyak, maka kalian harus memerlukan konektor. Nah, itu yang nanti akan kita pelajari di bagian yang B, yaitu yang multiple clauses. Jadi, Ilham is my friend aja. Namanya appositives, jadi kalimat tambahan. A-positive itu boleh ada di tengah, boleh ada di depan kalimat. Nanti kita akan pelajari. Setelah itu, yang ketiga adalah present participle. Apa itu present participle? Ada yang tahu? Berapa present participle itu? In, bukan. Present participle. Iya, jauh sekali. Lalu, past participle. Verb? Tiga. Iya, verb tiga. Betul sekali. Oke. Sekarang nomor satu. Nomor satu yang ada di situ, kira-kira jawabannya apa? Kenapa jawabannya bisa? Itu. Nah, ini kita sudah punya verb. Ya kan? Berarti kita tinggal cari apa? Tinggal kita cari? Iya. Tinggal kita cari subject-nya. Coba dilihat. Yesterday, in the morning. Semuanya bukan subject. Adalah keterangan waktu. Ya kan? Yesterday, kemarin. In the morning, pagi. Nah, kita harus mengeliminasi yang A dan B. Hooray. Good job. Oke. Terima kasih untuk hari ini semuanya. Ya kan? Tetap jaga kesehatan. Lalu kita bisa bertemu lagi nanti di Jumat, Jumat depan. Insya Allah. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Selamat malam semuanya. Bye-bye. 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 Terima kasih.